Selamat siang dan bertemu kembali bersama saya, Mekanik Bengkel, yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Motor gredep, motor mbrebet, motor-motor mogok, motor-motor yang pada bagian CVT-nya bunyi-bunyi, motor-motor ngebul, motor-motor yang olinya selalu berkurang dan olinya cepat habis dalam waktu singkat, motor-motor yang pada bagian mesin utamanya suaranya kasar, kletek-kletek, klotok-klotok, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi pada motor. Pada kesempatan kali ini, Mekanik Bengkel cuma akan memberikan penganalisaan, memberikan estimasi, perbaikan motor ngebul, Suzuki Adres. Kali-kali di sini, motor teman-teman dan motor konsumen lain mengalami keluhan yang sama, motor teman-teman Suzuki Adres ngebul dan ingin dilakukan perbaikannya. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan gambaran dari Mekanik Bengkel perbaikan motor ngebul Suzuki Adres itu apa saja yang dicek, apa saja yang dikerjakan, dan apa saja yang diganti spare part-nya. Oke teman-teman, nah dari gambaran dan penjelasan Mekanik Bengkel ini, teman-teman bisa mempunyai gambaran, wah motor saya ngebul, ingin saya perbaiki, kira-kira apa saja yang diganti, apa saja yang dicek, dan apa saja yang dikerjakan. Pada motor Suzuki Adres yang sedang Mekanik Bengkel kerjakan ini, motornya terakhir ngebul, teman-teman, dan Mekanik Bengkel buka, oli mesinnya habis. Sekarang sudah Mekanik Bengkel lakukan pembongkaran, ternyata sehernya sudah baret-baret parah. Tuh ya teman-teman, mesinnya sudah Mekanik Bengkel bongkar, disini sehernya baret-baret. Jadi seher yang kekurangan oli, atau motor yang kekurangan oli, apalagi sampai olinya habis, maka bisa menyebabkan seher baret-baret seperti ini teman-teman. Nah jadi, sebagai tambahan, oli itu melumasi bagian dinding seher ini. Jadi dengan adanya oli, maka seher menjadi lumas, menjadi dingin. Sebab pergesekan ya teman-teman ya, karena dia di dalam ruang bakar. Kalau sampai oli mesinnya habis, maka menyebabkan di bagian dinding silinder ini tidak terlumasi sama oli mesin, maka seher menjadi baret-baret. Nah seperti itu teman-teman ya, dan sudah dipastikan juga blok sehernya juga baret. Oke teman-teman, dalam melakukan perbaikan motor ngebul, susuki adres yang saya kerjakan, yang saya cek, yang saya ganti spare partnya 1. Seher ring seher, tadi teman-teman sudah melihat pada motor ini sehernya baret-baret. Nah itu harus diganti. Lalu kedua, yang mekanik bengkel ganti dan kerjakan adalah colter atau oversize. Colter itu artinya meratakan kembali dinding blok seher yang sudah baret-baret. Ini teman-teman ya, jadi kalau sehernya sudah baret kayak gini, pasti blok sehernya juga akan baret-baret. Teman-teman bisa melihat nih ya baret-baretnya ya, karena dia bekerjanya bersamaan. Teman-teman, di dalam blok silinder, nah dia keluar masuk ke depan ke belakang, titik mati atas, titik mati bawah. Jadi kalau misalkan sehernya baret, sudah dipastikan blok sehernya itu baret. Nah itu harus di colter teman-teman. Colter meratakan dinding blok silinder yang baret-baret menjadi halus lagi, menjadi rata lagi. Lalu yang ketiga yang mekanik bengkel ganti adalah silklap. Silklap wajib kita ganti pada saat kita melakukan perbaikan motor ngebul. Nah ini silklapnya, sudah mekanik bengkel siapkan juga, sudah mekanik bengkel belikan. Nah di sini mekanik bengkel menggunakan silklap yang ori dari Suzuki ya teman-teman ya. Nah tips dari mekanik bengkel buat teman-teman dan buat konsumen lain juga, kalau mengganti spare part motor teman-teman, selalu gunakan spare part yang ori ya, supaya hasilnya baik, kuat, tahan lama dan ke depannya nggak cepat rusak lagi. Silklap, nah walaupun kecil sepele, silklap itu wajib kita ganti ya teman-teman ya, karena di sini berhubungan sama ruang bakar dan berhubungan sama kebocoran juga. Lalu keempat yang saya kerjakan adalah sekir klap. Sekir klap itu adalah meratakan kedua permukaan antara permukaan payong klap dan permukaan sitting klapnya. Nah di sini teman-teman, di sini ada namanya sitting klap, di sini ada payong klap. Nah kedua permukaan ini harus disekir, bahasa teman-teman mekanik sekur klap ya, itu artinya meratakan kedua permukaan supaya rapat, bersih dan tidak terjadi kebocoran di bagian ruang bakar. Lalu kelima yang mekanik bengkel ganti adalah paking-paking teman-teman. Paking-paking wajib kita ganti pada saat kita melakukan perbaikan motor ngebul. Nah di sini juga sudah mekanik bengkel siapkan paking-pakingnya. Nah di sini mekanik bengkel juga menggunakan spare part yang ori ya teman-teman ya, karena pada saat kita melakukan pembongkaran mesin, paking-paking itu bisa saja terjadi rusak, terjadi sobek, terjadi pecah. Kalau enggak kita ganti, nanti bisa terjadi bocor. Nah kita bisa di komplain ya teman-teman ya. Lalu ke enam, oli mesin teman-teman. Oli mesin kita ganti dalam perbaikan motor ngebul. Lalu ke tujuh yang kita kerjakan adalah boss clap. Nah boss clap ini harus kita lakukan pengecekan terlebih dahulu teman-teman. Karena posisinya adanya di bagian mesin depan, di blockhead. Kalau enggak kita lakukan pengecekan, maka kita enggak akan tahu bahwa boss clapnya itu aus, goyang, oblak, atau tidak. Nah pada motor Suzuki address ini, ternyata boss clapnya sudah goyang teman-teman. Nah ini yang atas, ini yang atas juga sudah aus, goblak ya teman-teman ya. Nah apalagi yang bawah, itu juga sudah aus tuh, goyang. Jadi kedua-duanya ini sudah goyang, oblak. Nah boss clap itu adanya di sini teman-teman tuh. Boss clap itu fungsinya sebagai kedudukan clap ini, tuh ya. Terlihat teman-teman boss clapnya di tengah-tengah ada. Boss clap ada dua, in dan ek. Nah itu fungsinya sebagai kedudukan clap. Kalau boss clapnya oblak, enggak kita. Perbaiki, bisa terjadi kebocoran pada bagian ruang bakar. Jadi, oli mesin itu melumasi mesin depan ini, melumasi blok depan ini. Sebab terjadinya kebocoran, keausan, dan kegoyangan pada boss clap, maka oli mesin ikut masuk ke dalam ruang bakar pada saat payung clap membuka. Oke teman-teman, boss clap wajib kita ganti, tetapi dicek dulu. Lalu, ke delapan, sisanya jasa pengerjaan. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Inilah sedikit penjelasan, analisa, perbaikan motor ngebul, Suzuki address. Kalau di bengkel saya, yang saya cek, yang saya kerjakan, dan yang saya ganti spare part, spare partnya. Satu, sering ser, kedua, colter, kalau Suzuki di colter ya teman-teman bisa ya. Ketiga, seal clap, keempat, secure clap, kelima, packing-packing, keenam, oli mesin, ketujuh, cek boss clap, Kedelapan, sisanya jasa pengerjaan. Oke teman-teman, selalu dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel, supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel, tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Dan sukses selalu buat semua. Terima kasih telah menonton!